bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik rekan-rekan dimanapun berada nah di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua terkait bagaimana cara cek info gtk di tahun 2023 ini nah disini rekan-rekan untuk cek info gtk disini ada cara barunya ya dan tampilan juga tampilan baru untuk info gtk itu sendiri maka dari itu disini bagi rekan-rekan yang belum paham bagaimana untuk cek ya khususnya bagi rekan-rekan guru ini untuk ceknya tidak harus kita minta bantuan sama operator sekolah ataupun pada tenaga yang lainnya ya kita disini bisa cek sendiri secara mandiri kapan saja dan dimana saja yang intinya kita harus mempunyai data internet ya bisa cek lewat hp ya laptop dan sebagainya oke disini rekan-rekan guru dimana pun merada untuk langkahnya bagaimana bisa disimak video ini sampai selesai baik rekan-rekan guru dimana pun merada disini sebelum kita lanjut lebih jauh ya bagi rekan-rekan yang baru menemukan kanal youtube muktar syajut ataupun belum memberikan dukungan silahkan diberikan dukungan dulu untuk kanal youtube muktar syajut berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya ya dan disini masih banyak video-video lainnya yang kiranya bermanfaat untuk rekan-rekan ketahui silahkan diakses dan dibuka video mana yang sesuai kebutuhan kalian oke disini kita kembali ke pokok pembahasannya nah disini rekan-rekan guru dimana pun merada ataupun tenaga administrasi ya untuk langkah awalnya disini saya close dulu ya kita ukatak baru saja oke kita ukatak baru nah disini rekan-rekan silahkan ketik saja di pencariannya yaitu info gtk gtk silahkan pencarian nah silahkan pilih yang paling atas yaitu info gtk gtk oke kita klik saja kemudian disini akan diminta username dan password nah untuk username dan password ini rekan-rekan guru silahkan di input untuk username nya yaitu email akun dapodiknya ya kemudian passwordnya juga demikian setelah keduanya kita isi selanjutnya kita masukkan capcahnya di bawah itu sesuai huruf yang di atas ini ya jika ada huruf kecil angka maka kita isi sesuai yang ada oke oke setelah semuanya kita isi dengan benar kita klik tombol masuk nah disini rekan-rekan guru ataupun tentunya karenin berteransi setelah kita di halaman ini kita bisa scroll ke bawah kita bisa untuk melihat hasil validasi kemudian resume ya untuk rewrite kita kemudian tunjangan jika ada nanti akan terlihat di bawah jika tidak maka akan kosong kemudian lain-lainnya ya dan di tombol terakhir ini untuk lockout oke kita dapat scroll ke bawah untuk melihat datanya nah disini dapat kita lihat untuk orang bukuan belajar untuk orang bukuan belajar ini paling akhir ini untuk mata pelajaran yang kita ajarkan dan ini untuk jamnya sesuai dapodik ya oke kelas berapa dan sebagainya disini oke untuk jam mengajar keseluruhan disini dapat kita lihat untuk bukuan kerjanya yaitu jam mengajar jika disini ada 2 maka akan tampil 2 disini untuk jam yang wajib disini ya ada 8 jam oke dan disini dapat kita lihat untuk gajinya sumber gaji dari mana jika HPPN akan tampil disini jam bagi PNS ya HPPN kemudian gaji pokok akan tampil disini ini berhubung honor sekolah maka disini gajinya tidak ada lagi namun sebelumnya kemarin ya baru-baru update ke info getika terbaru disini untuk gaji pokok disini ada tercantum 1,5 juta ya namun itu hanya kesalahan teknik dan disini sudah di update lagi untuk gaji pokoknya tidak dicantumkan lagi ya rekan-rekan guru untuk melihat resumenya yaitu untuk biodata bapak ibu bisa pilih di resumen ya baik rekan-rekan guru ataupun dan agar administrasi dimanapun berada hanya demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan baik ini moga akhirannya bermanfaat ya baik disini saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang belum memberikan dukungan silahkan diberikan dukungan dulu untuk channel youtube motor statute berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya silahkan di like dan di share video ini jika akhirannya bermanfaat ya baik selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan akhir kata disini saya mohon pamit undur diri jika ada kesalahan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon di maafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu dada selamat menikmati